Kita siapkan hati untuk merayakan Ekaristi pada pagi hari ini Kita menikmati sejenak Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Kasih kami dan nama sejahtera dari anak Bapak dan dari Tuhan kita Yesus Kristus Bersama Dan bersama Rohmu Saudara-saudara yang terkasih Mari lalu pagi hari ini Kita aturkan rasa syukur kita kepada Tuhan Atas segala manubahnya yang melimpah untuk kita semua Dan secara khusus pada pagi hari ini Mari kita setelahkan dua-dua permohonan kita Secara khusus untuk sembuhan bagi Para saudara-saudara kita yang sedang sakit Terutama yang kena virus Corona Dan kita mohon untuk keselamatan semua semuanya Dan kedamaian bagi dunia ini Yang sedang menghadapi buah-buah Corona Semoga segera membaik Segera selesai Dan Tuhan senantiasa melindungi hidup kita Kita menikmati sejenak Dan sedang bersyukur Mari kita juga pembohon Ampun atas segala dosa kita itu Supaya kita pantas merenai ekaristi pada pagi hari ini Saya mengaku Kepada Allah yang Maha Kuasa Dan kepada saudara sekalian Bahwa saya telah berdosa Dengan pikiran dan perkataan Dengan perbuatan dan kelalaian Saya berdosa Saya sungguh berdosa Oleh sebab itu saya mohon Kepada Santa Prawan Maria Kepada para malaikat dan orang kudus Dan kepada saudara sekalian Supaya mendoakan saya Kepada Allah Tuhan kita Semoga Allah yang Maha Kuasa Mengasihkan kita Mengampuni dosa kita Dan menghadap kita Begitu yang kekal Amin Tuhan kasihanilah kami Tuhan kasihanilah kami Kristus kasihanilah kami Kristus kasihanilah kami Tuhan kasihanilah kami Tuhan kasihanilah kami Marilah berdoa Alam Bapak kami sumber belas kasih Dengan kira kami layakan Prahmasa Toba tahun nanti Kami mempersiapkan diri Untuk mengenangkan Bapak dan kepalitan Kristus putra Semoga Kristus pascah Sungguh berpengaruh Dalam hidup kami Sebab dia Tuhan pengantara kami Yang bersama dengan Dika dalam Kesatuan roh kudus Hidup dan berkuasa Alam sepanjang Segera masa Amin Kita mengenangkan Saudara Tuhan Pembacaan dari kita Pembuat besi Umat telah berkata Mari Kita akan Berbalik kepada Tuhan Sebab dialah yang telah Merekam Tetapi Lalu menurunkan kita Yang telah Mengurut Dan membalut kita Ia akan Menunjukkan kita Sesudah kedua hari Pada hari yang ketiga Ia akan Membangkitkan kita Dan kita Akan hidup Di hadapannya Mari Kita mengenal Dan berusaha Sungguh-sungguh Mengenal Tuhan Ia pasti muncul Seperti fajar Ia akan datang Kepada kita Seperti hujan Seperti hujan Pada akhir musim Yang mengairi bumi Dan Tuhan Berbidu firman Apakah yang akan Kau pulangkan Kepadamu Hai Lirai Apakah yang akan Kepadamu Hai Lirai Kasih setiaan Dan bukan Kepadamu Sembilan Aku menyukai Mengenal Akar Alat Lebih daripada Kurban-kurban Bakaran Demikianlah Sabda Tuhan Syukur Kepadamu Aku menyukai Kasih setiaan Dan bukan Kurban Sembilan Sebab Engkau Tidak Berkenan Akan Kurban Sembilan Dan Kau Kepersembahkan Kurban Bakaran Engkau Tidak Sembilan Persembahan Padamu Ialah Jiwanya Hancur Hati Yang Memperedam Tidak Akan Kopar Dan Minah Ialah Aku Menyukai Kasih setiaan Dan bukan Kurban Sembilan Melakukanlah Kerelaan Hatimu Kepada Syuk Kepadamu Kembali Tembok Tembok Yerusalem Maka Akan Persetakan Kurban Sejati Yang Berkenan Kepadamu Kurban Kakar Kurban Kurban Yang Kepadamu Aku Menyukai Kasih Setiaan Dan Kurban 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 Terpujilah Kristus Tuhan Raja Mulia Dan Terpujilah Kristus Tuhan Raja Raja Mulia Dan Kepadamu Raja Mulia Terpujilah Dan Kepadamu Tuhan Bersamamu Dan Bersama Rohmu Inilah Injilisus Kristus Menurut Lukas Dimuliakanlah Tuhan Sekali Peristiwa Yesus Menyatakan Perempaman Ini Kepada Beberapa Orang Yang Menganggap Dirinya Benar Dan Memandang Mendat Semua Orang Lain Ada Dua Orang Pergi Ke Baik Alam Untuk Berdoa Yang Satu Orang Parisi Dan Yang Lain Memun Jukai Si Parisi Berdiri Dan Berdoa Dalam Hati Begini Ya Ya Allah Aku Mengucap Syukur Kepadamu Karena Aku Tidak Sama Seperti Semua Orang Lain Aku Bukan Perangkok Bukan Orang Lain Bukan Pezinah Dan Bukan Gula Seperti Memuncuka Ini Aku Berpuasa Dua Kali Seminggu Aku Memberikan Seper Sepuluh Dari Segala Penghasilanku Tetapi Si Memuncukkan Berdiri Jauh Jauh Bahkan Ia Tidak Berani Mengenengah Melainkan Ia Mengukul Diri Dan Berkata Ya Allah Kasianlah Aku Orang Berdosa Ini Aku Berkata Kepadamu Orang Ini Pulang Ke Rumah Sebagai Orang Yang Dibenarkan Alat Sedangkan Yang Melayu Tidak Sebab Barang Siapa Menindikan Diri Akan Direndahkan Dan Barang Siapa Merindahkan Diri Akan Ditinggikan Demikian Injil Tuhan Terpujilah Kristus Saudara Saudari Yang Terkasih Pada Wakti hari Ini Kita Bersaja Mendengarkan Injil Yesus Kristus Dari Lukas Pada Injil Lukas Tadi Diceritakan Bagaimana Dua Orang Antara Orang Parisi Dan Pengumun Jukai Adalah Yang Menarik Yang Boleh Kita Renungkan Yaitu Dari Diri Si Pengumun Jukai Dimana Ia Tidak Berani Menengahkan Melalik Melayu Yang Mengungkul Diri Dan Berkata Ya Allah Kasianlah Aku Orang Berdosa Ini Pada Kesempatan Ini Kita Boleh Belajar Dari Pengumun Jukai Untuk Di Masa Prapaskah Ini Mencoba Untuk Bertobat Berusaha Untuk Melihat Diri Kita Untuk Menyucikan Diri Kita Menyambut Pasca Nanti Kita Sadari Bahwa Kita Adalah Orang Berdosa Maka Kita Mumpun Kepada Tuhan Supaya Tuhan Berkenal Mengasih Kita Menghapus Dosa Dosa Kita Dan Memantaskan Diri Kita Untuk Berjuang Di Dalam Hidup Ini Dan Disi Tadi Berkata Aku Berkata Kepadamu Orang Ini Pulang Ke Rumah Sebagai Orang Yang Dibenarkan Alam Dan Pada Saat Ini Meski Jarak Memisahkan Kita Kita Diajak Untuk Pulang Kembali Pulang Kepada Tuhan Kita Berusaha Untuk Mencari Hidup Yang Baik Lagi Bersama Tuhan Kita Pulang Kepadanya Kita Pulang Kehadirannya Kita Pulang Di Dalam Dangan Kita Diajak Untuk Kembali Kepada Ia Yang Memiliki Hidup Kita Di Tengah Virus Corona Yang Mulai Menyebab Dan Menyerang Banyak Orang Kita Berdoa Kita Kembali Pulang Kepada Tuhan Yang Mempunyai Kita Untuk Memuatkan Diri Kita Untuk Berjuang Bersama Melawan Bapak Ini Kita Yakin Bahwa Dengan Kita Pulang Dan Tuhan Kita Satukan Dua Dua Kita Kita Berusaha Dan Semangat Untuk Melawan Virus Ini Hingga Akhirnya Kita Bisa Seperti Setiak Untuk Menguji Dan Memulihakan Dan Beraktifitas Seperti Biasanya Semoga Sabda Tuhan Hari ini Senantiasa Menyemangati Hidup Kita Untuk Terus Berjuang Dan Pulang Kerajaan Tuhan Semoga Kita Senantiasa Dikuarkan Kemuliaan Kepada Bapak Dan Putra Yang Meruk Kudus Seperti Pada Permulaan Sekarang Selalu Dan Sepanjang Segala Abad Dan Diklanjutkan Persiapan Persiapan Persen 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 Terpujilah 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 Alah Selama Terpujilah Terpujilah Alah Selama Alah Terpujilah 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 Dan Keselamatan Kita Serta Seluruh Umat Allah Yang Kudus Alah Bapak Kami Sumber Segala Rahmat Berkat Rahmat Kami Sanggup Merekan Misteri Dengan Hati Persih Semoga Dalam Kerean Terpujilah Kami Dapat Mempersembahkan Koti Yang Layak Demi Kristus Tuhan Dan Mengantara Kami Amin Tuhan Bersamamu Dan Bersama Rahmu Barilah Mengarahkan Hati Kepada Tuhan Sudah Kami Arahkan Barilah Bersyukur Kepada Tuhan Alam Kita Sudah Layakkan Sepantasnya Sungguh Layakkan Sepantasnya Ya Bapak Yang Kudus Alah Yang Kekal Dan Kuasa Bahwa Dimanapun Juga Kami Senantiasa Bersyukur Kepadamu Sebab Kami Yang Sering Berdosa Karena Hanya Memperhatikan Kepentingan Sendiri Ini Kau Kendaki Supaya Bersyukur Kepadamu Dengan Berpantang Sehingga Dengan Hidup Lebih Sederhana Dan Dengan Memberi Makan Kepada Sudara Sejari Yang Berkekurangan Kami Dapat Meniru Kemurahan Hati Dan Seperti Itu Bersama Kalangan Para Malekah Kami Memadukan Suara Dan Mengagungkan Dikau Dengan Berseru Kudus 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 Alah Segala Kuasa Surga Dan Bumi Penuh Kemuliaan Terpucilah Engkau Di Surga Diberkatilai Datang Dalam Nama Tuhan Terpucilah Engkau Di Surga Sungguh Kudus Kudus Lah Toya Bapak Sumber Segala Kudusan Maka Kami Mohon Kudus Kalah Perseban Ini Dengan Pencuran Rom Agar Bagi Kami Menjadi Tubuh Dan Dara Putra Puterkasih Tuhan Kami Yesus Kristus Ketika Akan Diserahkan Kemenang Sensara Dengan Rera Yesus Mengambil Roti Mengucap Syukur Kepadami Lalu Memecah Mecah Kepadami Dan Memberikannya Kepada Murid Murid Seraya Berkata Terimalah Dan Makanlah Inilah Pukupu Yang Diserahkan Bagi Demikian Pula Sesudah Perjamuan Yesus Terima 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 Sambil mengenangkan Bapak dan kebangkitan Kristus Kami mempersembahkan kepada Bia Bapak Roti kehidupan dan Biala Keselamatan Kami bersyukur sebab kami panggap layak menghadapi kau dan berpakti kepadanya Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus Dibun jadi satu umat oleh Roh Kudus Bapak perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih Dalam persatuan dengan kaos kami Franciscus Dan resupat umat kami Robertus Serta para imam, diakuan dan semua pelayanan saudara Ingatlahkan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman Teripalah mereka dalam jahat yang wajar Kasianilah kami semua Agar kami keterima dalam kebahagiaan abadi Bersama Santa Maria Kelawan dan Buda Alam Bersama satu Yusuf suaminya yang setia Bersama para Rasul Santa Teresia, kanak-kanak Yesus dan semua orang Kudus Dari masa ke masa yang hidupnya berkenan dihadiri Semoga kami pun kau perkenankan Terserta memuji dan memuliakan kita Dengan pengantaraan Yesus Kristus putramu Dengan pengantaraan Kristus Bersama dia dan dalam dia Bagi muala Bapak yang mengakuasa Dalam persekutuan dengan roh kudus Segala hormat dan kemuliaan Sepanjang segala masa Atas petunjuk penyelamat kita Dan menurut ajaran hilangin Maka beranilah kita berdoa Bapak kami yang ada di surga Dimudiarkanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Di atas bumi seperti di dalam surga Berilah kami rezeki pada hari ini Dan ampunilah kesalahan kami Seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami Dan janganlah masukkan kami dalam percobaan Tetapi biaskanlah kami daya yang jahat Ya Bapak jadilah selalu kehendakmu Sebab itulah satu-satunya penyelamat hidup kami Semoga kami tak antitinya berusaha Supaya kehendakmu benar-benar terlangsana Di dalam diri kami sendiri Di dalam keluarga dan lingkungan hidup kami Sementara kami menantikan dengan hidup Kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus Bapak Bapak Raja yang mulia dan berkuasa Untuk selama-lamanya Saudara-saudari Tuhan Yesus Kristus bersabang pada para rasu Damai kutinggalkan bagimu Damai kumpul berikan kepadanya Ya Tuhan Janganlah memperhitungkan dosa kami Tetapi perhatikanlah iman gereja Dan bersalah kami Supaya dipersatu dengan hukum Sesuai dengan kendaknya Sebab olah kematara kami Kini dan sepanjang masa Amin Damai Tuhan bersama-Mu Dan bersama rohmu Anak tumba Allah Yang menghapus dosa dunia Kasianilah kami Anak tumba Allah Yang menghapus dosa dunia Kasianilah kami Anak tumba Allah Yang menghapus dosa dunia Berilah kami tamai Saudara-saudari yang terkasih Tuhan Yesus bersabang Datanglah kepadaku kalian semua Yang melanggu memikul beban berat Maka aku akan memberikan Rasa lega kepadamu Beban besar kita pun akan Ia hukus Maka Berbagilah kita semua yang diundang Keperjemuan Tuhan Ya Tuhan Yesus Saya tidak pantas Tuhan datang pada saya Tetapi bersama-sama saja Maka saya akan sembuh Tubuh dan darah Kristus Akan kita sambut Mengandang kita Kehidupan yang kekal Amin 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.